Selanjutnya kita langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan hari ini. Di sana sudah ada rekan Rian Dwiqin dan jurukamera Rian Toeco Otomo. Rian, bagaimana prediksi dari analis terhadap perdagangan saham hari ini? Ya, Cakri, ada beberapa prediksi dari para analis terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini. Yang pertama dari Reliance Sekuritas, ini menyebutkan bahwa indeks harga saham gabungan hari ini masih akan bergerak mencoba menguat dengan perspektif technical support resistance berada di level 6.094 hingga 6.170. Sementara dari Pandin Sekuritas, ini memprediksikan bahwa hari ini indeks harga saham gabungan berpotensi untuk bergerak mix, cenderung menguat dengan perspektif technical support resistance di level 6.100 hingga 6.131. Kemudian untuk rekomendasi saham, Cakri, ini Reliance Sekuritas menyebutkan bahwa saham-saham yang cukup menarik untuk dicermati adalah saham dengan kode LSIP, SIMP, MAIN, HMSP, KLBF, BBTN, TLKM, ADRO, ADHI, dan SCMA. Sementara dari Pandin Sekuritas, ini menyebutkan bahwa saham-saham yang dapat dicermati adalah saham dengan kode BBRI, ERAA, HOKI, dan MNCN. Cakri. Lalu sentimen apa saja yang mempengaruhi ISG baik dari domestik, global maupun regional untuk hari ini? Ya Cakri, ada beberapa sentimen yang disebut para analis akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini. Analisis dari Arta Sekuritas, ini menyebutkan bahwa hari ini investor akan lebih berani untuk melakukan bargain hunting, karena pelemahan perdagangan beberapa hari terakhir ini sudah memasuki fase jenuh jual. Kemudian dari Arta Sekuritas, ini juga menyebutkan bahwa hari ini kekhawatiran investor terhadap penyebaran virus corona sudah mulai meredah. Kemudian analisis dari Pintra Kosekuritas, ini menyebutkan bahwa hari ini investor sudah mulai kembali rasional setelah dua hari sebelumnya bursa diwarnai dengan panic selling sebagai dampak psikologis akibat dari penyebaran virus corona. Kemudian dari Pintra Kosekuritas, ini juga menyebutkan bahwa indeks kepercayaan konsumen di Amerika Serikat yang mengalami kenaikan pada bulan ini dibandingkan dengan bulan lalu, ini juga turut akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini. Namun dari sektor domestik, ini disebutkan para analis bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini akan minim dipengaruhi oleh sentimen domestik. Dan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan dalam beberapa hari belakangan, ini memang kemarin indeks harga saham gabungan ditutup menguat secara tipis di zona hijau atau sebesar 0,013 persen setelah sebelumnya mulai dari 24 Januari 2020 hingga 28 Januari 2020. Ini indeks harga saham gabungan selalu ditutup di zona merah, cakri. Dan beberapa analis menyebutkan bahwa melemahnya indeks harga saham gabungan pada tiga hari berturut-turut ini disebabkan oleh virus corona dan tidak ada sentimen domestik sama sekali yang disebutkan oleh para analis terhadap pelemahan indeks harga saham gabungan pada tiga hari belakangan. Dan cakris, sebentar lagi pembukaan perdagangan sesi pertama pada hari ini, tanggal 30 Januari 2020 akan segera dibuka dan kami akan, kami hendak mengajak Anda untuk melihat papan bursa, namun tidak, namun papan bursa ini masih belum, nah ini baru saja papan bursa memberikan informasi terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini. Bisa Anda lihat di layar cakri, saat ini indeks harga saham gabungan berada di zona hijau di level 6.128,98 atau naik sebesar 0,25% atau 15.00 basis point. Dan baru saja dibuka, namun ini volume perdagangan sudah mencapai 56 juta kali transaksi dengan nilai perdagangan mencapai 55,1 miliar rupiah dengan frekuensi perdagangan hingga saat ini sudah mencapai 4.320 kali transaksi. Ya, cakri. Iya lalu Rian, saham-saham apa saja yang nampak sudah aktif diperdagangkan di pagi ini? Ya, cakri. Untuk mengetahui saham apa saja yang aktif diperdagangkan pada hari ini, kami akan kembali mengajak Anda untuk melihat informasi di papan bursa untuk melihat top 5 frekuensi dari saham yang diperdagangkan pada hari ini. Saat ini papan bursa masih belum memberikan informasi terkait dengan top 5 frekuensi saham yang sudah aktif diperdagangkan dari pembukaan satu menit yang lalu. Namun jika bisa Anda lihat pada daily chart IDE Composite, indeks harga saham gabungan tadi sempat mengalami baru satu menit dibuka, namun ini indeks harga saham gabungan sempat menyentuh level tertinggi di level 6.130. Dan inilah top 5 frekuensi dari saham-saham yang sudah aktif diperdagangkan pada hari ini. Yang pertama, nomor satu ada saham yang kemarin baru saja melaksanakan Inisial Public Offering atau IPO, yaitu PT Putra Raja Wali Kencana TBK dengan kode saham PURA yang sudah diperdagangkan sebanyak 800 kali transaksi. Yang kedua ada saham Bank BRI dengan kode emiten BBRI, dan yang ketiga ada saham milik Bank BJA dengan kode emiten BBJA, dan ada juga saham dengan kode emiten TLKM. Sementara demikian, laporan dari pembukaan di Bursa Efek Indonesia, Cakri. Baik, terima kasih Rian untuk laporan Anda. Pemirsa demikian, rekan Rian Duiki dan jurukamera Rianto Eko Otomo melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Pemirsa Efek Indonesia